Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini kembali saya membagikan partai-partai mini pertahanan Benoni Menang Hitam. Kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1969, putih dipegang oleh Feres Portis dan hitam oleh Flastimil Jansa. Di sini putih D4, hitam kuda F6, putih bidak C4, hitam bidak C5. Inilah yang dinamakan dengan pertahanan Benoni. Strategi dari hitam ingin menghancurkan bidak pusat putih. Dan secara umum di sini, tentu putih lebih baik maju. Dan di sini putih bidak D5, hitam bidak E5, putih kuda C3, bidak D6, putih bidak E4, gajah E6, E7. Putih gajah D3, hitam rokade, putih kuda G2, hitam kuda H5, kuda G3, hitam kuda F4, gajah. Pukul kuda, bidak pukul gajah. Kuda H5, mengancam bidak di F4. Gajah G5, melindungi. Putih bidak H4, mengancam gajah. Gajah mundur H6, putih mentri. F3, menambah tekanan terhadap bidak F4. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini, bidak G3, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih mentri F3. Rencananya bagus, menaikkan bidak di F3. Tetapi waktunya tidak tepat. Di sini, kuda D7. Sampai di sini putih menyerah, karena kudanya sudah terperangkap di H5. Itu artinya dia sudah kalah satu periura. Sebab di sini, seandainya putih memaksa kuda pukul bidak, tentu kuda D7 akan mengancam mentri ke E5. Menteri lari gajah pukul bidak, pukul kuda. Dan bila mentri kembali pukul kuda, maka kuda pukul gajah di D3 dan terjadilah skak dan mentri lenyap. Itu sebabnya kuda ini gratis. Dan pada posisi sekarang, seandainya mentri langsung lari, sama saja tentu bidak maju G6 dan kuda tidak ada tempat kembali. Partai ke-2, dimainkan tahun 1971. Putih dipegang oleh KH Milonas dan hitam oleh Zizet Liveror. Di sini putih. Bidak B4. Kuda F6. C4. Bidak C5. Putih maju. Hitam bidak B5. Ini adalah salah satu dari varian di Benoni yang dinamakan dengan Gambit Benko. Di sini kuda C3. Bidak pukul bidak. Putih bidak E4. Hitam bidak D6. Gajah pukul bidak. Hitam bidak G6. Kuda GE2. Gajah G7. Putih rohkade. Hitam juga rohkade. Putih kuda G3. Hitam gajah. A6 mengajak perukaran gajah. Kuda B5 menutup. Hitam kuda FD7. Putih menteri E2. Hitam kuda E5. Mengancam gajah. Gajah. Bidak A4. Kuda pukul gajah. Menteri pukul kuda. Hitam kuda D7. Putih benteng. E1. Sebenarnya di sini masih mendingan atau lebih baik kuda yang ke E2. Atau menteri yang ke E2. Tapi kesalahan tidak terlalu berat. Menteri A5 mengancam benteng di E1. Dan di sini menteri E2 melindungi benteng. Nah inilah yang kesalahan berat yang menyebabkan putih sudah kalah. Sebenarnya di sini tadi lebih baik langkah. Gajah ke G5. Sambil menyamatkan benteng. Di E1 juga mengancam bidak di E7. Dan di sini bila hitam gajah pukul bidak. Mengancam benteng. Benteng mengancam gajah. Gajah mundur ke E5. Gajah pukul bidak mengancam benteng. Benteng mengancam gajah. Gajah G5. Dan posisi putih tidaklah terlalu jelek. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri E2. Dan inilah yang menyebabkan putih kalah. Karena di sini gajah pukul kuda. Dan satu periura sudah lenyap. Bila bidak pukul gajah tentu benteng gratis. Bila menteri pukul gajah tentu benteng yang di E juga gratis. Partai ketiga. Dimainkan tahun 1971. Putih dipegang oleh Mikhail Ilin. Hitam oleh Kraik Celstor. Di sini putih. Bidak D4. Kuda F6. Bidak C4. Bidak C5. Putih bidak maju. Hitam bidak B5. C pukul B. Putih menerima pengorbanan dari hitam. Gambit Bengko. Bidak A6. Hitam kembali berkorban. Di sini putih tidak menerima. Tapi mainkan bidak E3. Hitam gajah. Bidak G6. Kuda C3. Bidak D6. Putih gajah C4. Hitam gajah G7. Kuda G E2. Hitam kuda B D7. Putih Rokade. Hitam Rokade. Putih gajah B3. Hitam kuda B6. Mengancam gajah. Benteng B1. Menghindar dari ancaman terselubung dari gajah di G7. Putih gajah. Hitam gajah F5. Mengancam benteng. Benteng B2. Kuda E4. Mengancam bertukar kuda. Gajah D2. Melindungi. Di sini. Putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini tadi. Kuda pukul kuda. Bila gajah pukul kuda. Benteng D2. Kuda pukul gajah. Bidak pukul kuda. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah D2. Hitam bidak pukul bidak. Mengancam gajah. Gajah pukul bidak. Kuda pukul bidak. Putih mentri C1. Kuda D. Pukul kuda. Putih kuda pukul kuda. Hitam. Kuda pukul gajah. Benteng. Kuda pukul kuda. Menteri A5. Mengancam kuda di C3. Kuda D5. Dan mentri B5. Sampai di sini. Putih menyerah. Karena sudah kalah satu kuda. Sahabat jatuh itu tadi. Tiga buah. Partai Mini. Pertahanan Benoni. Menang Hitam. Semoga partai-partai ini bisa menambah. Bawasan Anda yang suka pertahanan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini. Demolition of pound structure. Atau membongkar susunan bidak. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini. Dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar-benar saya akan mengepinnya. Agar sahabat-sahabat jatuh lain juga akan mengetahunya. Oke sahabat jatuh sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.